Janganlah kau meniru apa yang kulakukan Sebaik-baiknya jangan kau ikuti langkahku Kenapa saya sampai seperti ini? Itu karena sebuah amarah Saya tidak bisa mengendalikan kesabaranku Sehingga dendam ini menguasai tubuhku Apa yang terjadi pada aku Saya tidak bisa mengembalikan putriku Justru saya akan direpotkan karena dendam itu Saya harus mencari sisik itu kembali Mungkin itu bisa buat pelajaran untuk kalian Baiklah Ya memang Setiap makhlukmu punya perasaan emos Tergantung kita Mau menggunakan itu atau Mau menyembunyikan rasa itu Benar Apa yang Sampai yang kata Jujur saya menyesal Harap bukannya saya Mendapatkan kebaikan Yang ada Masalah semakin datang Dan tak untuk terus datang Saya pikir Saya pikir Sebaikannya orang Ketika dia disakiti Balaslah mereka yang menyakitimu Dengan membahagiakan diri kita sendiri Dengan melihat kita bahagia Orang yang menyakiti kita Dia akan semakin sakit Melihat kegagalannya Untuk menyakiti kita Dan saya pikir Apa yang saya lakukan Sudah impas Pono pemuda itu Dia yang membunuh putriku Sekarang putrinya pun sudah terbunuh Dan pono sudah merasakan kesakitan Sama seperti apa yang saya rasakan Jadi urusan saya Dengan keluarga mereka sudah selesai Bagaian si Bim sudah Duing ganti kau Ya Itu sudah cukup sekali bagiku Akan tetapi Ada satu yang belum Apa itu? Yaitu sisik itu Setelah sisik itu kembali Saya akan berusaha menjadi raja yang baik Dan memohon ampunan atas dosa-dosaku Saya tahu ini dosa Tapi kesabaranku Belum bisa melawannya Sayang sekali Kenapa kau mengatakan Kau akan mengutuk keturunanku Sedangkan kau tahu Nya ada dosa Karena kebanyakan mana Dia hanya akan menaati peraturan Dengan sebuah ancaman Padahal sebuah peraturan Mengandung kebaikan di belakangnya Tetapi mereka melihat peraturan Seperti hal yang sangat menyulitkan Maka untuk mendukung peraturan itu Kita hati Mungkin cara terbaik adalah ancaman Apakah kau tetap bisa mengutuk Jika saya tidak percaya dengan kutukan itu Solit Tetapi kau akan percaya itu Lihat saja Saya lebih percaya dengan kutukan itu Pada ucapannya Jadi kau tidak takut keturunanmu Kan terkutuk olehku Saya ingin Raja Tidak sembarangan kekuatanku Raja masuk atau bukan Pemimpin Saya hanya pemimpin Saya takutnya Saya menghantung kita Lalu apa Kalau bukan karena ketakutan Kau membelikan sisik itu Karena apa Karena ini adalah Hakmu Ini adalah aman Kalau memang ini bukan hakmu Kalau ini bukan aman Kau mau mengancam saya model apapun Saya tidak percaya Sekalipun sampai melihatnya Pemimpin Saya menghargai sama yang sebagai Raja Saya menghargai sama yang sebagai pemimpin Hanya sebatas menghargai Sesama makhluk Bukan untuk Saya menembah Saya takut Ya walaupun saya tahu Saya kalau bertarung dengan Sampai Tentunya saya akan kalah Tapi bukan berarti saya harus takut Betul bukan Kata-katamu Sunit untuk kutumbangkan Luar biasa Saya sampai bingung Harus menyerangmu dari siapa lagi Tapi ingat Saya raja Bukan berarti saya takut denganmu Biar kita saling menghormati Seda Apakah saya perlu berterima kasih denganmu Terima kasih Tuhan Sombong setelahnya kau Kalau sombong kau harus berterima kasih denganku Kau seolah-olah Tidak menyerang apapun di dunia ini Saya masih sesuatu apapun di dunia ini Tapi bukan prioritas pertama Itu hanya bonus Kalau tidak ada bonus Ya tidak apa-apa Cukupnya Baik ya Berbomba cukup berbicara denganmu Terima kasih